jadi ya seperti yang kalian lihat ini kondisi tangan gua lagi diperbank kayak gini disori kotor ya soalnya karena stang juga karena banyak juga yang bertanya-tanya ya enggak banyak sih ada beberapa orang yang bertanya-tanya bang kenapa tangannya diperbank kayak gitu ya dan bang kenapa jarang konten gitu Oke jadi nanti ini gua bakal bahas di video ini ya jadi kayak gitu cuy gua bawa motor pakai alat dan kondisi tangan gua sekarang seperti ini ya tuh nggak apa-apalah gua tetap harus semangat jangan sampai mengeluh guys gua nggak bisa ngepel karena masih ada pennya tapi sekarang udah nggak ada pen tapi tetap masih kayak gini ya tapi ya walau alam aja pasrah aja jangan nyerah tetap lakukan sebisa mungkin ya karena kita juga masih ada orang-orang yang banyak kekurangan di bawah kita kita juga tetap harus bersyukur yang sudah dikasih kondisi seadanya kayak gini hehehe ini susah banget cuy oke guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan gua saya yang di Aryansadisi R channel ya kesempatan kali ini Alhamdulillah bisa konten lagi setelah sekian lama yuh dikarenakan tangan gua seperti ini nih dan masih bersama si siper boy ya ini gua bawa helm karena habis nganter sekolah juga jadi sekarang udah mulai maksain bisa bawa motor dan ini bawa motor lagi cuy ya setelah sekian lama cuy jadi ya seperti yang kalian lihat ini kondisi tangan gua lagi diperbank kayak gini disori ini kotor ya soalnya karena stang juga jadi ini sekarang gua lagi diperbank kita bahasnya ini di jalan aja gitu ya sambil ya merasakan sensasinya diperbank sambil bawa motor gitu Pak haduh ada-ada aja ya si R channel itu tuh gua mau ntar aja susah gitu Pak jadi sorry kalau misalkan konten ini agak sedikit rumit guys hehehe bentar gua belum opening lagi guys Oke siapa kabar kalian semua suka baik-baik saja dan disini dalam keadaan ya kayak gini semoga kalian lebih haris yang berlimpah oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin karena banyak juga yang bertanya-tanya ya enggak banyak sih ada beberapa orang yang bertanya-tanya bang kenapa tangannya diperbank kayak gitu ya dan bang kenapa jarang konten gitu oke jadi nanti ini gua bakal bahas di video ini alasan kenapa gua tangannya bisa diperbank kayak gini gitu cuy ya sebentar ini sekarang jam berapa ya gua melihat jam dulu guys jam enam empat tiga jadi ini baru jam masuknya sekolah juga tadi gue habis nganter nah sekarang gua bakal ngebahas penyebab kenapa gua bisa diperbank kayak gini guys ya mungkin ada beberapa orang juga yang udah tahu kalau misalkan eh yang suka mantau Instagram gua gitu ya yang suka misalkan suka mantau Instagram gua itu pasti udah tahu kenapa gua bisa diperbank kayak gini karena udah habis operasi ya nah penyebabnya kenapa ya penyebabnya juga gua nggak akan jelasin karena udah pernah gua jelasin juga di video-video gua sebelumnya satu tahun yang lalu ya jadi ini sebenarnya kejadian tangan gua bisa cedera kayak gini tuh setahun yang lalu cuman nah di bulan-bulan sekarang gua coba ambil pen ya oke kita bahas sambil di jalan aja sambil merasakan sensasi bawa motor ya ini gua nggak bisa ngerem ini tangan gua bener-bener nggak bisa ngepal ya tuh nggak bisa ngepal jadi gua nggak bisa pegang rem juga gua hanya bisa mengandalkan tuas yang ada di sini aja gitu cuy nih tuas yang ada di sini jadi tuas yang baru fungsi banget lah ya ini si plastik ini fungsinya untuk ngegas gini aja nih tuh jadi cara kerja si plastik ini nih bentar ya gue jadi nggak udah berangkat lagi aduh cocok lagi cuy ya ampun ya beginilah tangan camal tuh kayak gini cuy pakai jatuh lagi nah jadi ini si plastik ini tuh menurut gua sangat berguna ya meskipun harganya 5000 untuk tangan orang normal juga sebetulnya bisa biar nggak terlalu pegang bawa motor itu cuman ya agak ngagukin sih tapi kalau menurut gua sih alat kayak gini sekarang sudah sangat-sangat berguna buat gua yang nggak bisa ngepal atau megang seudah ujung stang bagian motor sebelah kanan ini ya ya jadi kayak gitu cuy gua bawa motor pakai alat dan kondisi tangan gua sekarang seperti ini ya tuh nggak papalah gua tetap harus banget jangan sampai mengeluh guys ya oke nah jadi posisi tangan gua itu udah habis dioperasi operasinya itu di rumah sakit kota Bandung lah ya terus eh yang ada di dalam tangan gua tuh gambarnya seperti ini sorry gua nggak bawa barangnya ya fotonya kayak gini nih ada beberapa paku baut bukan paku ya baut sih baut yang ada murnya mur terus kawat juga terus pen ya yang bulat-bulat-bulat kecil itu aja di tangan gua itu semuanya barangnya ini cuy yang ada di dalam tangan gua waktu setahun yang lalu ya dari tahun yang lalu sampai sekarang gitu sekarang baru dibuka jadi sampai sekarang mungkin masih pemulihaan dan nggak bisa ngepal ya ya gini lah pokoknya terus gua nanti bakal cerita di jalan gimana sih rasanya dibius gua udah tiga kali udah di bistota cuy oke kita sambil maju dulu oke wah agak sedikit berbahaya ya sorry kalau misalkan gua bawa motornya juga pelan-pelan dan sorry kalau misalkan si kemeja gua ditutupin agak panjang kayak gini nih soalnya takut berdebu ke dalam Kenapa nggak pakai sarung tangan Bang nggak masuk ya nggak muat kecil banget karena Oh ya for your information juga ya jadi tangan gua ini masih banyak jahitan-jahitannya entah berapa jahitan pokoknya banyak banget guys Oke ini kita tarik dulu dikit nah ini ngerekam nggak sih ngerekam ya oke jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 wa la quata illa billahi alaihlazim let's go nah jadi sebelum operasi ya kalian pasti yang pertama sih di infus dulu ya di infus rawat inap itu di infusnya tuh lumayan sakit karena kita dalam keadaan kondisi sehat atau normal dalam keadaan apa ya ngerasain gitu cuy ditusuk sama jarum infusan gue udah tiga kali cuy terus nah kalau misalkan ada infusan baru kita masuk ke ruang operasi ya Nah di ruang operasi itu kita dikasih obat bius melalui infusan yang tadi jadi nggak akan disuntik-suntik lagi cuy cuma satu lubang infusan itu aja Nah kita dimasukkan obat bius biar kita tidak sadarkan diri selama sementara gitu ya disitu kita tidak bisa merasakan apa-apa cuman yang gua rasain pertama kali di bius itu rasanya kayak dingin terus agak sedikit-dikit puyeng gitu cuy puyeng dan ngantuk gitu guys jadi emang agak sedikit ngeblank juga pusing sebetulnya cuman ya menurut dokter juga kalau misalkan ngerasa ngantuk ditidurin aja gitu Nah baru pas waktu tidur tuh tiba-tiba udah nggak kerasa apa-apa aja gitu gitu langsung nggak sadar nah pada posisi itu mungkin gua ya dioperasi di black tangannya dibelah gitu ya dibelah ya dibuka aduh lampu merah lagi guys kita ambil kiri aja jadi si bagian kulitnya itu kan gua yang dibuka itu ada bagian jari telunjuk jari manis dan bagian tempurung bagian tangannya lengannya gitu ya jadi ada tiga yang dibuka itu diambil pennya dan banyak juga baut-bautnya atau murnya nah lumayan lah ya pokoknya benda-bandanya kayak gitu yang tadi gua udah sebutin gua nggak bawa barangnya juga karena ada di rumah ya dan masih ada banyak darahnya cuy lumayan lino ya dan gimana ngerasanya untuk saat ini bawa motor ini jujur menurut gua lino dan pegel ya jadi perih juga pokoknya gua nggak bisa terlalu memaksakan untuk membawa motor dalam keadaan cepat ya sedang-sedang yang penting aja yang penting selamat ya Oke ini bener-bener totally nggak bisa pegang rem bagian depan dan kebetulan ya kebetulan bagusnya motor bit relax itu kalau misalkan kita pakai rem bagian belakang atau rem stang handle bagian kiri itu otomatis rem bagian depan juga ikut ngerem cuy ya gitulah fungsinya fitur disk brake tuh ya disk brake kombi brake wala macet banget guys kalau ada aja nih tangan lagi kayak gini malah dikasih macet sabar-sabar Sen Oke ini sebabnya menyebrang ya coba ya jadi kayak gini cuy rasanya ya ampun tangan lagi di perban merasakan macet kota Bandung nih aduh sabar Sen wah ini gua agak sedikit susah seimbang sebetulnya kita susu bisa nggak ya enggak cuy enggak enggak jangan maksain nih tangan gua takut kesenggol sakit banget ya Allah Oke sabar-sabar Sen ini enggak tahu macet banget kenapa ya Aduh ini tangan gua udah mulai perih nih nanti kita coba mampir dulu sampai sebelah kiri lagi ya gitu cuy jadi gua bawa motor tuh harus agak sedikit berhenti-berhenti dulu asli ini nyut-nyutan kan bagian klinkingnya ya Hai halah ya gitulah pokoknya mah jadi sorry kalau misalkan searsenal ini agak sedikit pakum ya jarang-jarang ngonten karena ya gua disini coba untuk fokus pemulihan tangan dulu yang penting sehat dulu aja lah ya mobil kemana deh guys lampu hijau tuh di depan aduh hahaha ya kan burung pemerahkan Oke keburu lah masih orang lah orang lagi kuning cuy Oke kita nanti mau coba mampir ya dimana nih dimana nih yang ada tempat duduknya yang lumayan adem gitu guys asli ini tangan udah mulai nyut-nyutan mampir dulu gitu ya mampir dulu lah walaupun disini nggak boleh parkir sih sepanjang jalan ini ya cuman gua nggak bisa maksain juga gua harus istirahat dulu cuy haduh asli nih tanganku ya ampun ya ya jadi gini cuy tuh posisinya gua nggak bisa ngepal kaku banget ini kondisi udah paling ngepal enggak tahu kenapa ya kalau soalnya pen biasanya yang gua pikirin itu gua nggak bisa ngepal karena masih ada pennya tapi sekarang udah nggak ada pen tapi tetap masih kayak gini ya tapi ya walau alam aja pasrah aja jangan nyerah tetap lakukan sebisa mungkin ya karena kita juga masih ada orang-orang yang banyak kekurangan di bawah kita kita juga tetap harus bersyukur yang sudah dikasih kondisi seadanya kayak gini ini susah banget cuy bentar ya pegang gue istirahat dulu cuy sorry ya karena kalau dipaksa itu perih banget nih bagian sini nih karena jahitan itu ada di bagian sini di bagian sini dan di bagian sini cuy jadi ada tiga sayatan yang lumayan sakit banget sih ini perih jadi gua harus coba rehat istirahat dulu nggak bisa maksain karena beda banget lihat sih warna tangannya aja udah beda nih tuh hitam banget udah kayak tangan mati gitu guys ya begitulah hahaha nggak papa Oke jadi kayak gitu cuy sorry kalau misalkan gua jarang konten terus sorry juga kalau misalkan kondisi gua bawa moternya kurang sedikit stabil lagi ya pokoknya gua minta maaf dan minta doa sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya ya dari kalian semoga dari kalian semua semoga gua diberikan kesehatan dan gua pun pasti selalu mendapatkan kalian semua selalu diberikan kesehatan kelancaran rezeki dan lancar-lancaran segalanya gitu ya oke jadi ini gua bakal coba istirahat yang lumayan agak lama sih buat tadi tujuannya mau pulang langsung karena mau istirahat juga tapi karena tangannya gua keburu perih jadi mau diam dulu di sini guys gua nyari tempat duduk aja mungkin di sini atau di sana tuh ya nggak papa lah Oke jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk tombol like komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang mencukupkan 1000 subscribe kembali see you next video on goodbye fish wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di entendah Gasai Sampai jumpa di hati Siis Sampai jumpa di hp Terima kasih.